selamat datang di channel dunia mitra klik like, comment, subscribe and share Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Sofyan di channel dunia mitra Apa kabar sahabat netra semuanya Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Amin Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial ataupun panduan singkat Kali ini saya ingin membahas salah satu kecerdasan buatan dari Google ya Yaitu Gemini AI Artificial Intelligence Nah apa sih yang membedakan antara Gemini AI dengan ChatGPT nih Yang mungkin sudah familiar ya di dunia teman-teman tunai netra nih ya Apalagi pada program pembaca layar NVDA itu ada add-onnya ya Dan sampai ada add-on ChatGPT-nya tersebut Nah lalu apa sih yang membedakan antara Gemini AI ini dengan ChatGPT Nah tentunya disini Tonton terus ya videonya sampai selesai Sebelum kita lanjut ke videonya Sahabat semua bisa dukung channel ini Dengan cara klik like, comment, subscribe dan nyalakan loncengnya Agar sahabat netra semuanya tidak ketinggalan update-an video-video terbaru dari channel dunia netra Dan tentunya saya jadi semakin semangat untuk membuat video tutorial selanjutnya Nah selanjutnya kita langsung saja menuju ke tutorialnya Ya sahabat netra semuanya Untuk langkah yang pertama disini kalian silakan bisa masuk melalui browser ya Untuk menggunakan Gemini AI Oke nah disini saya menggunakan Google Chrome Ya enter Siapa yang menggunakan Chrome Siapa yang menggunakan Chrome Heading level Oke disini kalau di saya siapa yang menggunakan Chrome Ini saya pilih dulu akunnya Oke disini ya saya melalui akun Kayak senantera Oke nah disini karena baru pertama kali Saya apa namanya login di laptop ini Saya pilih Oke disini ya Ini bisa ketikan saja alamat webnya Atau adres barnya yaitu gemini.google.org Penelusuran g-e-m-i-n-i gemini titik g-o-o-g-l-e google titik c-o-m Enter com gemini titik google titik com selected Tembus batas kreatifitas dengan gemini Oke nah disini kita sudah masuk ke dalam Apa namanya tampilan awal gemininya ya Kita panah bawah dulu Link buka halaman pertanyaan umum left Klik kembali gemini Baiklah saya akan engineer dengan software Keterampilan bersemangat Heading level 2 bantuan andalung Mulailah beteng mulai percakapan dengan gemini Oke disini teman-teman silahkan Panah bawah sampai screen reader mengatakan Button buka mulai percakapan dengan gemini Button buka mulai percakapan dengan gemini Iya button mulai percakapan dengan gemini Dengan enter disini ya sahabat semuanya Tembus batas kreatifitas dengan gemini document Dialog persyaratan Oke nah disini terdapat persyaratan persyaratannya Nah silahkan teman-teman Kalau misalkan mau dibaca dulu persyaratannya Kalau saya sudah saya baca Jadi saya langsung saja menuju ke tombol saya setuju Ini berada di akhir halaman ini Kita bisa tekan tombol kontrol ending Button tampilkan lebih link persyarat Button saya setuju Oke ini ya button saya setuju Klik kembali gemini masih dalam proses Heading level 2 selamat datang di gemini Nah selamat datang di gemini disini Kontrol ending lagi Oke kontrol tombol end ya Lalu tekan enter disini ada button lanjutkan nih teman-teman Link button lanjutkan Oke enter dilanjutkan Oke ya Nah disini sudah masuk ke dalam halaman gemini AI nya nih Nah teman-teman bisa menggunakan fitur-fiturnya disini Nah ada fitur apa saja sih Yang ada pada gemini AI ini Nah disini yang pertama Nah ini input untuk teks perintah Sama seperti yang ada pada chat GPT ya Ada input text juga ya di chat GPT Mungkin disini bagi teman-teman Yang menggunakan chat GPT Yang melalui Google lalu di open AI itu ya Ketik aja open AI Nah itu juga Apa namanya yang mungkin Menggunakan chat GPT gitu ya Nah yang pertama adalah perbedaannya saat membuat akun Tadi ya Nah untuk membuat akun gemini ini tuh sangat simpel sekali ya Kita hanya cukup tadi Klik buka percakapan ini Lalu klik saya setuju Lalu di enter lagi di lanjutkan Nah sedangkan kalau di chat GPT Kita harus apa namanya Mendaftarkan akun kita dulu ya Harus sign up dulu Harus daftar dulu Nah kalau ini Hanya cukup tadi 3 kali enter aja Gitu ya Yang mungkin kita paham tadi Dari menu-menunya ya Nah lalu yang kedua Disini Di gemini AI ini Selain ada input text Jadi Disini ada menu Auropedit Klik kabula button Buka modal upload gambar Nah Atau ada fitur Buka modal upload gambar Jadi Disini teman-teman bisa mendeskripsikan Gambar ataupun foto Ya Misalkan teman-teman punya foto tanggapan layar Ataupun foto logo Atau foto yang belakangnya pemandangan Nah misalkan teman-teman mau tahu ini foto apa sih sebenarnya gitu kan Kayak gitu Sebenarnya gambarnya seperti apa sih gitu Nah jadi bisa Menggunakan fitur Ini ya Modal gambar ini Ya jadi bisa dideskripsikan Nah tapi sayangnya Sepanjang saya menggunakan gemini AI ini Jadi si gemini ini Masih belum dapat mendeskripsikan wajah manusia Ya seperti itu Jadi Masih belum bisa nih Sampai saat ini Itu masih belum bisa mendeskripsikan gambar wajah manusia Lalu yang ketiga Button microphone Ada button microphone Nah button microphone ini mungkin sama Seperti teman-teman Menggunakan Voice Assistant Atau Google Assistant ya Menggunakan Google Assistant di Handphone-nya atau di smartphone-nya ya Nah itu kan Kita menggunakan microphone kan Gitu dengan mengenali suara kita Nah itu sama ya Fiturnya ya Dengan yang ada di Smartphone Kita dapat menggunakan Google Assistant Nah disini kita coba dulu Nah selanjutnya ada apa lagi sih fiturnya Nanti ya Nah disini kita coba dulu Kita pilih yang Atau kita gunakan input text terlebih dahulu Button buka modal Klik kabel input untuk text perintah Edit multi-line Nah disini Enter Enter ya Nah misalnya disini saya ketik Lentera inclusive L-E-N-T-E-R-A Lentera I-N-K-L-U-S-I-F Oke Nah kalau di CACPT Hasilnya adalah Lentera inclusive itu Kita mendeskripsikan apa itu Lentera Apa itu inclusive Nah apa sih bedanya dengan di Gemini ini ya Kita coba ya Nah karena Apa namanya Gemini kan Sumbernya itu dari Google ya Nah jadi segala informasinya itu diambil dari Google tentunya Kita tekan enter Enter Inclusive Gemini mengetik Gemini membalas Nah Gemini mengetik Gemini Membalas gitu ya Kita tekan escape Escape Oke lalu kita control home aja teman-teman disini C-T-R-L Anda plus home Aura-Fedit button Akun Google Ini akun Google Main landmark button menu utama Kita panah bawah Navigation landmark button percakapan baru Klik kebole button bantuan Klik kebole button aktivitas Klik kebole button setelan Klik kebole Gemini Complementari landmark Lihat perubahan terbat Link hub privasi Button tutup banner Heading level 1 percakapan dengan Gemini Nah percakapan dengan Gemini Grafik gambar profil Heading level 2 Lentera inclusive Lentera inclusive Button edit Button colap set Tampilkan draft Button dengarkan Nah disini ada fitur dengarkan nih teman-teman ya Jadi ada fitur dengarkan ya Seperti teman-teman mungkin Yang menggunakan Google Translate Gitu ya Nah ada fitur dengarkan juga ya Nah jadi disini kita bisa Menggunakan fitur ini Kita coba nabah Grafik tidak berlaku Heading level 2 Lentera inclusive Colon membangun cahaya kemandirian Nah disini ya Lentera inclusive membangun cahaya kemandirian Lentera inclusive adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas Disabilitas Tuna Netera Lentera inclusive penyandang disabilitas Didirikan pada tahun 2018 oleh Sofian Sukmana Seorang penyandang Disabilitas Tuna Netera Lentera inclusive memiliki misi untuk menciptakan kesetaraan akses pendidikan Dan kesempatan bagi semua orang tanpa terkecuali Visi dan misi Lentera inclusive Colon Visi Colon List with 1 white on bullet Menjadi organisasi terdepan dalam memuuhi penyandang disabilitas di Indonesia Nah mungkin ini apa namanya untuk visi-misinya nih Agak ngarang nih si Gemini ya Nah tapi tadi di atas informasinya Apa namanya Tapi intinya disini visi-misinya ya hampir sama gitu Poin-poinnya gitu kan ya Nah tapi kalau visi-misinya sendiri ini berbeda nih Out of list misi colon List with 3 items bullet menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan ramah disabilitas Oke ini sama Bullet meningkatkan kapasitas dan kemandirian penyandang disabilitas Oke ini sama misi Bullet mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif dan ramah disabilitas Out of list program dan layanan list with 4 items bullet Bimbingan belajar inclusive colon Program belajar yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas Oke ya Nah jadi ini di aksesnya ini Informasi ini didapat dari website-nya Lentera inclusive nih teman-teman ya gitu Tapi memang tadi ada beberapa yang tidak sinkron gitu Yang tidak sesuai gitu ya Nah jadi Apa namanya Gemini AI ini didapatkan sumbernya itu dari Google Nah jadi ketika teman-teman mengetik Lentera inclusive gitu Maka yang akan muncul di beranda hasil pencarian itu kan Hasil telusur itu akan ada website-nya Lentera Alamatnya Lentera gitu ya Nah apa namanya Facebooknya Pokoknya social media dan lain-lain yang berhubungan dengan Lentera inclusive Seperti itu ya Nah sekarang kita coba gunakan paper dengarkan tadi ya Tepan atas aja Nah disini button dengarkan kita tekan enter Enter memproses Lentera inclusive membangun cahaya kemandirian Lentera inclusive adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas Didirikan pada tahun 2018 oleh Sofyan Sukmana Seorang penyandang disabilitas tunanetra Lentera inclusive memiliki misi untuk menciptakan kesetaraan akses pendidikan dan kesempatan bagi semua orang Tanpa terkecuali Visi dan misi Lentera inclusive Visi menjadi organisasi terdepan dalam mewujudkan pendidikan dan pemberdayaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia Misi menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan ramai Oke lanjutkan Itu ya teman-teman ya Nah nanti teman-teman bisa Apa namanya explore sendiri ya Untuk fitur dengarkan ini Seperti itu Oke nah selanjutnya kita coba fitur yang kedua Yaitu Yang tadi ya Untuk mendekstrikan gambar Disini kita tekan huruf E aja Klik kabel input untuk teks perintah Agar lebih cepat ya Kekotak edit Blank Aurof edit Klik kabel button Buka modal upload gambar Nah disini kita coba buka modal upload gambar Kita tekan enter disini ya Enter Anon Buka modal upload gambar Button upload gambar Tentang data Nah disini karena saya baru pertama kali Menggunakan Gemini AI di akun ini Jadi biasanya ada persetujuan terlebih dahulu nih disini ada perizinannya ya Anda dapat meninjau gambar Anda di Gemini Anda upload link Aktifit klik kabel Check box Check jangan tampilkan lagi Nah ini ya ada pilihan Jangan tampilkan lagi nih Biarkan saja tercentang ya Jangan tampil link Link ya Button oke Nah button oke Tekan enter Enter Button akun gogly kolon Yayasan lenterah rumah Button mikrofon Button buka modal upload gambar Nah disini bahkan buka modal upload gambar Kita tekan enter Open dialog file name Ya disini kita tekan shift tab Shift And that last tab I am view list Titik shift And that last tab 3 view One drive Ya misalkan disini saya ingin mendeskripsikan logo lenterah ya Start download documents Enter Tab I am view list Data 2000 Enter I am view B B B Belajar B Belajar B Berkas POB Berkas SOB Bimbelam Enter I am view Foto kata kop Surat Logo 5 Enter I am logo Logo bimbelam Enter Ok ini ya logo bimbel Lenterah inclusive Enter Gemini Tanda hubung minus Googlet Tanda hubung minus Yayasan lenterah Gemini document Button buka modal upload gambar Klik kabel input untuk teks perintah Edit mutilai Enter Blank Masukkan perintah disini Blank Blank Out of edit Click kabel Button Hapus Klik kabel input Untuk teks perintah Nah disini ya Masukkan perintahnya apa nih Teman-teman Untuk gambar ini Misalkan saya perintahkan Deskripsikan gambar ini D E S K R I P S I K A N Deskripsikan Space Deskripsikan D A M B A R Gambar Gambar Ini Space Ya misalkan Secara detail S E C A R A Secara Space D E T I L Enter 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 Detail Gemini mengetik Oke kita ke Google Masukkan perintah disini Gemini membalas Oke sudah ya Gemini membalas Kita akan escape Escape Nah kita panah atas aja nih Aura Fade Button Periksa Menu Menu Ogle Dapat Deskrip Cata Logo Terkai Berdas Tambah Cahaya Logo Kesih List Warna Biru Bulet Memetang Bulet Buku Bulet Semli Bulet Aura List With 5 Irms Bulet 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 Yang memegangnya Bulet Bulet Pendidikan Gambar Heading Level 2 Deskripsi Gambar Logo Lentera Inklusif Nah ini ya Grafik Tidak Berlain Dengarkan Nah ada menu Dengarkan juga disini ya Kita panah bawah aja Grafik Heading Level 2 Deskripsi Gambar Logo Lentera Inklusif Gambar Tersebut Menunjukkan Logo Dari Lentera Inklusif Sebuah Organisasi Yang bergerak Di bidang Pendidikan Dan Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Berikut Deskripsi Detailnya Colton Nah berikut Deskripsi Detailnya Bentuk Dan warna Colton List With 5 Items Bulet Logo Berbentuk Lingkaran Dengan Warna Dominan Biru Dan Kuning Oke Itu ya Jadi Logonya Berbentuk Lingkaran Dominan Warnanya Biru Dan Kuning Betul Ya Pada bawah lagi Bulet Di dalam lingkaran Terdapat Gambar Buku Berwarna Putih Dengan Tangan Tanda Hubung Minus Tangan Berwarna Biru Dan Kuning Yang Memegang Oke Ya Betul Jadi Di logo Lentera Ada Gambar Buku Dan Ada Orang Sedang Memegang Tangan Memegang Buku Gitu Gitu Dua Tangan Gitu Bukunya Terbuka Gitu Oke Kita Pada Nah Ada Di atas Tulisan Bimbingan Belajar Nah Ada Lentera Inklusif Di bawah Jadi Di lingkaran Atas Tulisan Bimbingan Belajar Di bawah Itu Ada Lentera Inklusif Nah Di luar Lingkaran Ada Garis Tepi Berwarna Biru Gradiasinya Oke Itu ya Filosofinya Lingkaran Kenapa Buku Cullen Melambangkan Pendidikan Dan Pengetahuan Yang Merupakan Fokus Utama Lentera Inklusif Oke Tangan Cullen Melambangkan Kerjasama Dan Optimisme Dan Semangat Oke Itu ya Warna Biru Melangkuhan Kepercayaan Dan Puning Semangat Auroblis Kesimpulan Kullen Logo Lentera Inklusif Secara Keseluruhan Menggambarkan Visi Dan Misi Organisasi Untuk Membangun Cahaya Kemandirian Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Tambahan Kullen Berdasarkan Informasi Yang Anda Berikan Gambar Logo Ini Ditemukan Pada Beberapa Halaman Web Terkait Lentera Inklusif Seperti Website Resmi Instagram Dan Vacebo Logo Tersebut Merupakan Identitas Resmi Organisasi Dan Digunakan Secara Konsisten Di Berbagai Platform Media Catatan Deskripsi Ini Dibuat Berdasarkan Pengamatan Dan Interpretasi Saya Terhadap Gambar Logo Jadi Keren Kita Bisa Mendekskripsikan Gambar Dan Di Google Assistant Di Smartphone Teman Teman Nanti Tinggal Enter Di Mikrofon Biasanya Pertama Kali Itu Ada Ngu Izinkan Atau Pertuji Persekujuan Seperti Itu Nanti Diklik Aja Oke Oke Nah Sahabat Semuanya Mungkin Sekian Untuk Pembahasan Kali Ini Semoga Pembahasan Kali Ini Dapat Bisa Dipahami Dan Bisa Bermanfaat Untuk Teman Semuanya Ya Kurang Lebihnya Bagi Sahabat Semua Yang Menjalankannya Kurang Lebihnya Maaf Sekali Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dunia Netra Disabilitas Berkarya